Pendekar Bunga Cinta Jilid 20 Pada waktu itu, pihak pemerintah bangsa Mongolia yang menjajah seluruh daratan Cina, sebenarnya sedang menghadapi masa kekacauan atau kerusuhan-kerusuhan, akibat adanya pertentangan dari para pangeran yang saling berlomba ingin menggantikan menjadi raja meskipun mereka harus melakukan care-care yang keji dan kejam, bahkan saling menghasut dan ada pula yang sengaja bekerja sama dengan kaum perampok Atau orang-orang gagah dari kalangan hitam Dan di tengah kekacauan yang sedang melanda negeri Cina itu, justru muncul seorang-orang gagah yang selalu memakai selubung penutup kepala dengan kain warna hijau, kecuali di bagian mata, hidung dan mulut yang berlobang, sehingga wajah muka seseorang itu tidak mungkin diketahui oleh orang-orang Orang gagah yang selalu memakai selubung penutup kepala itu, ternyata dengan cepat telah mendapat simpati dari kalangan masyarakat luas, berkat segala perbuatannya adalah untuk kepentingan rakyat jelata, menolong rakyat dari korban keganasan kawanan perampok, bahkan juga dari tindakan sewenang-wenang dari pihak pejabat pemerintah penjajah Di dalam waktu sekejap, orang gagah yang selalu memakai selubung penutup kepala itu telah berhasil membentuk suatu kelompok para pendukung atau para pembantunya sehingga pihak pemerintah bangsa Mongolia menganggap orang gagah itu mempunyai maksud hendak berontak terhadap pemerintah penjajah, sementara markas rombongan orang gagah itu sering berpindah tempat, sehingga sangat sukar untuk dibasmi Di samping memiliki banyak para pembantu setia yang selalu mendampingi, orang gagah itu ternyata juga memiliki para pembantu yang bertugas di garis belakang yakni buat Mencari bantuan tenaga ataupun harta benda untuk membiayai kelompok mereka Lau Keng Lim yang merupakan salah seorang pembantu dari orang-orang yang selalu memakai selubung penutup kepala itu mendapat tugas membawa sepucuk surat, yang satu buat seorang pendekar pedang kenamaan yang di dalam kota Entai, sedangkan yang satu lagi buat seorang perempuan yang dikatakan menjadi pemimpin dari persekutuan selendang merah, dan pada yang kedua itu bahkan berisi sebuah peta tempat penyimpan harta-harta yang tak ternilai harganya Tetapi pihak pemerintah penjajah mengetahui maksud perjalanan Lau Keng Lim berdua anaknya berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kim Lun Ho Atong kepada Sri Baginda Maharaja Sehingga pihak pemerintah penjajah segera memerintahkan melakukan pengejaran dan merampas kedua surat berikut peta harta itu dari tangan Lau Keng Lim Sementara Kim Lun Ho Atong juga menyebar para pembantunya untuk maksud kepentingan pribadi Di antara para petugas yang melakukan pengejaran itu terdapat pula Ong Bun Kiat yang telah bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah setempat Dalam pertempuran melawan Lau Keng Lim berdua putrinya, maka Lau Keng Lim terluka kena senjata rahasia yang mengandung bisa racun sehingga sebelah kakinya bagaikan menjadi lumpuh Dan mereka terpaksa umpatkan diri tak dapat meneruskan perjalanan sampai mereka bertemu dengan Go Hang Lian dan darah dalam penyamaran itu memberikan bantuan tanpa disengaja Waktu diketahuinya bahwa darah dalam penyamaran itu adalah anaknya Go Chi Yang Hin maka Lau Keng Lim kelihatan menjadi terkejut sebab dia cukup mendengar Tentang nama si tangan pasir besi yang dianggap orang yang terlalu ringan tangan, sering bertentangan meskipun di antara sesama golongan Akan tetapi waktu diketahui bahwa Go Hang Lian juga merupakan murid dari Tai Hiapu Ye Beng Yam, maka lain lagi kesan Lau Keng Lim terhadap Go Hang Lian Oleh karena lukanya yang merintangi tugasnya maka Lau Keng Lim memutuskan meminta bantuan Go Hang Lian buat melakukan perjalanan bersama-sama dengan Lau Lan Imar Membawa kedua pucuk surat buat diserahkan kepada yang berkepentingan Bagi darah dalam penyamaran itu, dia tidak merasa keberatan memenuhi permintaan Lau Keng Lim, terlebih perjalanan yang harus dilakukan adalah searah dengan tujuannya sendiri Sebaliknya darah Lau Lan Mio kelihatan tidak rela meninggalkan ayahnya seorang diri, namun akhirnya dapat dibujuk mengingat pentingnya tugas yang mereka sedang lakukan Koma X, M. Selagi udara cukup cerah dan angin pegunungan meniup perlahan, kelihatan ada seorang muda-mudi yang sedang melakukan perjalanan seperti pasangan suami istri muda yang sedang berbulan madu Padahal mereka adalah Lau Lan Mio berdua Go Hang Lian yang tetap menyamar sebagai seorang pemuda pelajar Mereka sudah cukup jauh terpisah dengan tempat mereka tinggalkan Lau Keng Lim, akan tetapi mereka masih menyusuri daerah pegunumpan yang sunyi Ketika tiba-tiba mereka dikejutkan dengan melesatnya sebatang tombak ke arah mereka yang datang dari atas sebuah pohon yang lebat Pasangan remaja itu dengan gesit lompat menghindar Akan tetapi secepat itu pula mereka telah dikepung dan dikurung oleh tidak kurang dari belasan laki-laki bermuka garang siap dengan perlengkapan senjata tajam Adik Lan, agaknya ada juga orang-orang yang hendak merintangi perjalanan bulan madu kita, kata Dara dalam penyamaran itu dengan kelakarnya Kita sapu mereka sampai bersih, sahut Lau Lan Mio yang segera menyiapkan pedangnya Mengapa kalian memegat kami tanda seru sengaja Dara dalam penyamaran itu menanya kepada salah seorang perintang yang dia anggap menjadi pemimpin Hektometer Kau boleh meneruskan perjalanan, akan tetapi Lau Kou Nio harus kau tinggalkan sahut laki-laki itu dengan nada suara menghina Hahaha Gou Hang Lian tertawa, lalu dia meneruskan Berkata, tetapi secara berkelakar Koma Adik Lan, kau lihat, kita baru menikah dan sekarang ada orang yang hendak menceraikan kita Agaknya kau memang cocok menjadi seorang cewek rebutan Sengaja Gou Hang Lian bergurau, padahal di dalam hati dia terkejut Tidak dia sangka biaya perjalanan mereka yang secepat itu telah diketahui oleh kaki tangan pemerintah penjajah Dan mereka menghadang tentunya hendak merebut surat berikut peta yang berada di tangan Dara Lau Lan Mio Di lain pihak, pemimpin penghadang itu kelihatan menjadi marah dan membentak Kurang ajar kau jangan menjual lagak di hadapanku Baik, akan tetapi kalau kalian hendak menahan Lau Kou Nio, kalian harus meminta izin pada pedangku ini Tanda seru sahut darah dalam penyamaran itu dengan nada suara mengejek berhasil dia membuat pihak penghadang itu jadi bertambah marah Lalu dengan suatu tanda maka serentak empat orang sudah mulai membuka serangan Sementara yang lain tetap mengambil sikap mengurung Sepasang gara remaja itu tidak menjadi gentar Meskipun keduanya berada di dalam kepungan belasan orang laki-laki garang Mereka mengambil sikap punggung menempel dengan punggung, mencegah adanya serangan gelap Sementara itu Gou Hang Lian berkelit dari suatu tikaman Tubuhnya bergerak gesit ke samping akan tetapi dia mendekati seorang lawan lain Sementara pedangnya terus bergerak mengarah ke bagian leher lawan itu dengan menggunakan jurus dari ilmu Garuda Sakti Mementang Sayap Karena tak mengetahui tajamnya pedang Kutai Kiam, musuh yang diserang itu mengangkat goloknya hendak menangkis pedang itu Waktu kedua senjata mereka saling bentur maka golok itu putus menjadi dua Sedangkan pedang Kutai Kiam meluncur terus mencapai sasaran membuat leher orang itu putus dan nyawanya tewas seketika Pihak para penghadang menjadi geram ketika dalam waktu sekejap seorang rekan mereka telah ada yang tewas Yang semula hanya berdiri dengan sikap mengurung serentak perdengarkan pekek teriak suara mereka dan serentak mereka menyerang Gou Hang Lian Menghadapi sedemikian banyaknya lawan tetapi darah dalam penyamaran itu tak menjadi gentar Sebaliknya pedang Kutai Kiam bergerak gesit memilih sasaran Si pemimpin rombongan menyerang dengan suatu tikaman memakai gerak tipu Garuda Sakti Merebut Mutiara Si pemimpin rombongan ternyata bukan merupakan seorang lawan yang lemah Mukanya yang hitam menyeramkan serta tubuhnya penuh otot meskipun tidak tinggi Dia hanya berkelit sedikit membiarkan pedang Kutai Kiam lewat dekat mukanya Setelah itu tangan kirinya bergerak hendak memegang lengan lawannya Karena niatnya adalah hendak merampas pedang Kutai Kiam Pada saat tangan si pemimpin rombongan itu hampir berhasil menyambar lengan Gou Hang Lian Tangan kiri darah dalam penyamaran itu juga telah bergerak menyerang dengan gerak tipu Garuda Sakti Memetok matu dan dua jari tangan Gou Hang Lian mencari sasaran pada sepasang mat Laki-laki itu, membuat laki-laki itu harus cepat-cepat membatalkan niatnya yang hendak memegang lengan darah Gou Hang Lian Sebaliknya dia lompat mundur beberapa langkah ke belakang, sehingga dia terhindar dari ancaman matanya menjadi buta Sementara darah dalam penyamaran itu juga terbebas dari ancaman pedangnya yang akan direbut orang Membarengi gerakannya selagi lawannya lompat mundur Sebenarnya Gou Hang Lian bermaksud untuk menyerang lagi Akan tetapi di saat itu pula dia telah diserang oleh dua musuh lain Sehingga batal niatnya darah dalam penyamaran itu Sebaliknya si pemimpin rombongan justeru yang telah mendekati lagi dan menyerang lagi membantu anak buahnya Sementara Gou Hang Lian lalu bersilat memakai ilmu hui hawe apok tiap atau kupu-kupu berterbangan mendekati bunga Suatu ilmu peninggalan dari Tian Hiang Sian Ju yang mengutamakan kelincahan dan ringan tubuh yang disamping untuk bertahan Sekaligus juga untuk melakukan penyerangan Di lain pihak Laulan Nio juga harus mengamuk di antara para pengepungnya Pedangnya dengan cepat sudah berhasil melukai dua orang musuh Sebaliknya pihak musuh sukar menembus pertahanan Laulan Nio yang juga telah perlihatkan kegesitan tubuhnya Si pemimpin rombongan penghadang yang sebenarnya bernama Makong E Sangat mendongkol dan penasaran karena tidak menduga kalau orang-orang muda yang mereka kepung itu tidak mudah dikalahkan Makong E ini sebenarnya adalah kepala rombongan berandal yang bermukim di atas gunung Hiong Lemsan yang terkenal ganas Seringkali dia melakukan perampokan, akan tetapi tidak diganggu oleh pihak pemerintah penjajah Sebab rombongan Makong E ini justru adalah merupakan kaki tangan pihak pemerintah penjajah Dalam menghadapi masa kerusuhan, dan oleh karena merasa cemas akan terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina Maka pihak pemerintah penjajah sengaja mengatur siasat mengadu domba Untuk melaksanakan siasat itu, pihak penjajah sengaja mendekati dan membuat persekutuan dengan orang-orang rimba persilatan Khususnya dari golongan hitam yang dapat dibeli dengan harta atau janji akan diberi pangkat Sebagai akibat dari pihak pemerintah penjajah itu, maka kerap kali terjadi pertentangan Dantara sesama golongan orang-orang gagah di kalangan rimba persilatan Sehingga seringkali pula terjadi pertempuran atau pertarungan di kalangan orang-orang Cina Waktu Ong Bun Kiat dan temannya dikalahkan oleh Gow Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda Maka Ong Bun Kiat berdua temannya memerlukan singgah di atas gunung Hiong Lian untuk minta bantuan kepada Ma Kong Ek dan Ma Kong Ek yang memang sudah kenal dengan perwira yang diperbantukan pada Chiang Kun Siap Hang itu segera memimpin anak buahnya buat melakukan pengejaran terhadap darah Gow Hang Lian berdua laulan Niu Setelah berhasil mengejar dan terjadi pertempuran itu Maka ternyata Ma Kong Ek serta rombongannya tidak berhasil mengalahkan Gow Hang Lian berdua laulan Niu Sebaliknya Ong Bun Kiat berdua temannya tidak kelihatan datang memberikan bantuan Sehingga Ma Kong Ek merasa bagaikan dia telah dicerumuskan Oleh karena pikiran Ma Kong Ek sedang merasa penasaran terhadap Ong Bun Kiat Maka dia kena ditendang oleh Gow Hang Lian Sampai tubuhnya terpental keluar arna pertempuran Dan Ma Kong Ek kemudian berteriak mengajak sisa anak buahnya melarikan diri Dua darah yang gagal di rintang perjalanannya itu tidak melakukan pengejaran terhadap rombongan Ma Kong Ek yang melarikan diri Dan laulan Niu lalu mendekati teman seperjalanannya Cici kau hebat puji laulan Niu sambil dia membersihkan pedangnya dari noda darah Kau juga hebat, adik lan, tetapi hati-hatilah kau jangan menyebut cici kalau dihadapan lain orang Ingat, kau adalah istriku, sahut Gow Hang Lian yang lalu tertawa secara jenaka Baik, siang kong, laulan Niu ikut bergurau, lalu dia pun ikut tertawa Marilah kita teruskan perjalanan kita, akhirnya Gow Hang Lian mengajak dan mendahului berlari memakai ilmu Ringan tubuh, sampai mereka tiba di sebuah dusun, di mana mereka lalu mencari tempat penginapan Adik lan, agaknya pihak musuh cepat sekali mengetahui tentang kepergian kau Mereka bahkan juga mengetahui bahwa kau membawa peta harta yang hendak mereka rebut Kata Gow Hang Lian waktu mereka berdua telah berada di dalam kamar Memang, sahut laulan Niu akan tetapi kelihatannya dia sedang khawatir dengan keselamatan ayahnya yang sedang dia tinggalkan Apalagi di antara yang menghadang tadi tidak dilihatnya adanya Ong Bun Kiat Sehingga dia menduga kalau perwira tentara penjajah itu mendatangi tempat ayahnya umpatkan diri Asal saja petahu cepat berangkat seperti yang aku pesan, pasti tidak akan selamat Kata Gow Hang Lian yang mengetahui rasa cemas teman seperjalanannya itu Cici pesan supaya ayah kemana tanda tanya-tanya laulan Niu yang tidak mengetahui Sebab ayahnya justru memesan supaya dia segera kembali ke markas tempat mereka berkumpul Kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya sehingga dia menyangka bahwa ayahnya itu tentu akan berangkat ke tempat yang sama kalau ayahnya sudah sembuh Sementara itu Gow Hang Lian memberikan jawaban atas pertanyaan laulan Niu Aku pesankan supaya Pek Kau segera berangkat ke atas gunung Oisan yang letaknya tidak terlalu jauh Aku yakin Pek Kau dapat memaksakan diri buat melakukan perjalanan itu Dengan demikian Cici jadi melibatkan Tai Hiap dengan urusan kami Dan kalau pihak tentara penjajah mengetahui Sudah tentu Tai Hiap suami istri tidak dapat hidup tenang Laulan Niu berkata dengan nada suara terdengar menyesal Apakah urusan membela bangsa yang sedang dijajah Tidak patut Suhu ikut campur Tanya Gow Hang Lian yang kelihatan merasa kecewa Bercampur penasaran Bukan begitu, Cici, sahut laulan Niu yang lalu meneruskan perkataannya Koma tetapi apakah Cici sudah yakin bahwa Tai Hiap bakal menyetujui gerakan yang semacam ini Aku yakin Suhu akan berpendirian seperti itu Dan aku bahkan akan ikut dalam pergerakan ini selekas aku sudah bertemu dengan ayahku Tanda petik Laulan Niu terdiam berpikir tanpa dia mengucap apa-apa Sampai secara tiba-tiba Gow Hang Lian yang bicara lagi Koma eh, apakah adik Lan sudah kenal dengan dia Tanda tanya Dia siapa maksud Cici Tanda tanya-tanya laulan Niu yang Menjadi haran Gow Hang Lian bersenyum Akan tetapi wajah mukanya kelihatan sedikit berubah merah Waktu dia berkata lagi Itu pendekar pedang yang hendak kau temui di kota Intai Tanda petik Oh, jangankan kenal, kami bahkan belum pernah bertemu Sahut laulan Niu yang lalu menambahkan perkataannya Koma akan tetapi Ayah telah memberikan gambaran tentang dia Yang katanya adalah seorang pemuda yang tampan Sangat cocok kalau Kalau apa tanya Gow Hang Lian Sebab laulan Niu tidak meneruskan perkataannya Sebaliknya kelihatan dia bersenyum Kalau menjadi pasangan Cici Akhirnya, sahut laulan Niu Yang bahkan menyertai tawa Sehingga ia kena dicubit oleh teman seperjalanannya Kalau bicara seenaknya saja Selagi kau menghadapi tugas berat dengan mempertaruhkan nyawa Kata Gow Hang Lian sehabis dia mencubit laulan Niu Justru karena adanya tugas berat itu Kita perlu banyak tertawa Sahut laulan Niu Dan dia benar-benar tertawa lagi HMM Banyak tawa akan mendatangkan kepedihan Marilah kita tidur Baik, siangkong Di tengah malam secara mendadak Gow Hang Lian terbangun dari tidurnya Sebab telinganya yang tajam mendengar suara yang tidak wajar Darah dalam penyamaran itu memang berlaku waspada Dari itu dengan suatu gerak yang lincah dia keluar dari kamarnya untuk di saat berikutnya dia telah berada di atas genteng rumah penginapan itu Di mana sempat dilihatnya ada tiga bayangan orang yang sedang bergerak menjauh setelah mengetahui datangnya Gow Hang Lian Kurang ajar tanda seru geram darah dalam penyamaran itu yang Lalu melakukan pengejaran Ketiga bayangan orang-orang itu lari terus dan lompat turun dari atas genteng suatu rumah Tetap dengan dikejar oleh Gow Hang Lian sampai tiba-tiba dilihatnya sesuatu benda yang melayang ke arahnya Menduga bahwa orang itu menyerang memakai senjata rahasia Maka dengan tabah Gow Hang Lian menangkis memakai pedangnya yang tajam Membikin benda itu hancur berhamburan Akan tetapi Gow Hang Lian merasakan suatu tenaga dorongan yang kuat Menandakan orang yang melontarkan benda tadi memiliki tenaga yang sangat besar Sedangkan benda itu ternyata adalah sebuah batu bata yang dipakai untuk menimpu Dengan hati mendongkol darah dalam penyamaran itu meneruskan pengejarannya yang tertunda tadi mengambil arah ketiga orang itu menghilang Darah dalam penyamaran itu sudah jauh meninggalkan rumah penginapan Akan tetapi dia tidak menghiraukan dan dia terus melakukan pengejaran Sampai akhirnya dia berada di suatu tempat yang merupakan hutan belukar Oleh karena merasa ragu-ragu Maka Gow Hang Lian menghentikan langkah kakinya dan meneliti keadaan di sekitar tempat itu Akan tetapi waktu darah dalam penyamaran itu hendak kembali ke tempat penginapan Maka secara tiba-tiba didengarnya suara tawa seseorang Untuk kemudian dilihatnya ada tiga orang lelaki yang muncul dan menghadang Sedangkan ketiga lelaki itu justru adalah orang-orang yang sedang dia kejar Dengan bantuan sinar bulan yang remang-remang Namun banyak memberikan bantuan Maka Gow Hang Lian sempat melihat bahwa ketiga penghadang itu terdiri dari seorang pendeta yang bermuka menyeramkan bertubuh tinggi kurus Sedangkan kedua temannya adalah orang-orang yang kelihatan bertubuh kuat dengan otot-otot menonjol Dan keduanya memiara jenggut pendek tajam seperti duri-duri landak Siapakah kalian dan mengapa kalian mengganggu kami? Tanda tanya-tanya darah dalam penyamaran itu yang tak mau sembarang bergerak Meskipun dia yakin bahwa dia sedang dipermainkan HMM tanda seru geram si pendeta yang memiara rambut disanggel atau digulung Karena ternyata dia merupakan seorang tosu Dan pendeta itu meneruskan berkata Koma aku lihat kau masih muda dan memang cocok menjadi suaminya si budak hina Akan tetapi sejak kapan kalian menikah tanpa mengirim surat undangan? Dan darah dalam penyamaran itu yakin bahwa si tosu menganggap dia benar-benar sebagai seorang pemuda Dia ingin tertawa akan tetapi dia mendongkol sebab mendengar laulan Nio disebut sebagai budak hina Di samping itu dia merasa yakin bahwa ketiga orang-orang ini tentu merupakan musuh yang hendak merebut peta dan surat-surat yang ada di tangan laulan Nio Oleh karena memikir demikian, maka darah dalam penyamaran itu mendahulukan melakukan penyerangan Sebab dia melihat tosu itu tidak siaga Dia menikam dengan pedangnya memakai gerak tipu Garuda Sakti menerkam kelinci Akan tetapi pendeta itu perdengarkan suara mengejek Dan secepat kilat tosu itu menyiapkan senjatanya yang serupa sebatang golok Yang dia angkat untuk dipakai menangkis tikaman pedang Go Hang Lian Sehingga dengan terdengarnya suatu suara benturan yang keras Maka Go Hang Lian merasakan tangannya tergetar sakit Sementara dilihatnya golok si pendeta tak mendapatkan sesuatu cacat Dalam kagetnya Go Hang Lian menjadi lengah dan kesempatan itu telah dipergunakan oleh si tosu yang menyerang dengan suatu gerak taisan apteng atau gunung Taisan menindih sehingga meskipun Go Hang Lian sempat menolong diri dengan bertelit Namun ujung bajunya terkena golok tosu sampai menjadi robek Kedua kawannya si tosu yang melihat kelincahan lawan yang masih muda usia itu Secara tiba-tiba dan serentak mereka maju menyerang dengan memakai senjata golok Dengan bergerak memakai tipu Garuda sakti menembus angkasa Maka Go Hang Lian lompat tinggi dan jauh untuk menghindar dari dua serangan yang datangnya Sekaligus itu akan tetapi dengan tidak kurang cepatnya si tosu berhasil mendekati darah dalam penyamaran itu Dan si tosu langsung menikam memakai goloknya yang ampuh Akan tetapi waktu diketahuinya Go Hang Lian hendak menangkis memakai pedang sambil memutar tubuh Maka si tosu telah merubah gerak dan arah sasaran mencari pundak kiri lawannya yang lincah itu yang hendak dibacok Meskipun gerak si tosu sangat gesit dan cepat akan tetapi dengan tenang Go Hang Lian telah menggunakan ilmu in yang tian hi yang liam hoat Untuk menempel golok si pendeta dengan pedangnya Lalu dengan memakai gerak tipu geledek menyambar pohon Maka pedangnya darah dalam penyamaran itu berputar dan meluncur ke arah muka lawan Membuat dalam kagetnya si tosu berusaha menunduk Namun ikat kepalanya terkena pedang kutai kiam sampai putus Sedangkan rambutnya yang cukup panjang terlepas sanggulnya Si tosu sampai mengeluarkan peluh dingin karena dia merasa sangat kaget Sedangkan Go Hang Lian kecewa karena serangannya tadi tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan Karena gesitnya gerak tubuh si tosu Sementara dia pun harus lekas-lekas menghindar dari dua serangan lain yang datangnya dari teman-temannya si tosu Awas pedangnya adalah pedang pusaka Seru si tosu untuk memperingatkan kedua kawannya Akan tetapi kedua orang laki-laki itu hanya tertawa mengece karena mereka ternyata memiliki golok-golok khusus yang ternyata juga sangat ampuh Sementara itu si tosu tidak hanya berseru memberi peringatan kepada kedua temannya sebab dia pun ikut menyerang lagi Sehingga bertiga melakukan pengepungan terhadap darah dalam penyamaran itu Dalam menghadapi ketiga para pengepungnya yang sangat tinggi ilmunya itu Maka Gau Hang Lian tidak sudahnya memikirkan Entah apa sebabnya ketiga orang-orang itu harus memancing dia sehingga jauh meninggalkan rumah penginapan Sampai di lain saat darah dalam penyamaran itu teringat dengan rekannya Laulanyo Sehingga darah dalam penyamaran itu kemudian menjadi cemas Khawatir pihak musuh menggunakan perangkap memisah dia dari teman seperjalanannya Dan selagi dia dilibat dalam pertempuran melawan ketiga musuh itu Maka Laulanyo tentunya telah didatangi oleh gerombolan musuh yang lain Oleh karena teringat dengan kemungkinan kena perangkap musuh Maka Gau Hang Lian ingin cepat-cepat meninggalkan ketiga musuhnya Buat dia kembali ke tempat penginapan akan Tetapi pada saat itu ternyata tidak mudah lagi buat dia melepaskan diri dari kepungan ketiga orang musuhnya Meskipun dia sudah berusaha sedapat dia lakukan Selagi darah dalam penyamaran itu merasa cemas Maka tiba-tiba dia melihat datangnya serangan golok si Tosu yang mengarah bagian dada Dan serangan itu kelihatannya merupakan serangan maut dengan menggunakan tenaga Besar, karena jelas terlihat pada muka si Tosu yang sedang meluap kemarahannya Di saat tiada jalan bagi Gau Hang Lian buat berkelit dan tidak akan berani dia menangkis golok si Tosu Maka di saat itu pula Gau Hang Lian melihat muka si Tosu yang tiba-tiba menangis Seperti orang yang merasa kesakitan lalu terdengar pekek suaranya Dan dia melepaskan goloknya yang sedang dia pakai untuk menyerang Dalam kagetnya, tiba-tiba Gau Hang Lian menjadi terkejut Karena meskipun golok si Tosu tidak ada yang kendalikan Namun golok itu sedang meluncur ke arah dadanya Sehingga dalam gugupnya Gau Hang Lian menyampok memakai pedangnya Dan golok itu melayang ke arah lain dengan sasaran salah seorang dari kedua pengepungnya Sehingga laki-laki yang terkena golok nyasar itu berteriak kesakitan Dan sebab golok itu justru membenam di bagian pundaknya yang sebelah kanan Tepat pada saat itu terdengar suara tawa seseorang Suara tawa yang dapat menggetarkan jiwa orang yang mendengarnya Dan di lain saat muncul seorang laki-laki yang bagian mukanya ditutup dengan sehelai kain warna hijau Sementara di tangan kanannya dia memegang sebatang pedang yang masih berada di dalam sarungnya Sementara itu, pihak musuh yang mendengar suara tawa tadi Merasa yakin bahwa si pendatang baru itu memiliki tenaga dalam yang sudah mencapai batas kemampuan Sehingga waktu mereka melihat si pendatang baru yang menutup sebagian mukanya itu Maka cepat-cepat mereka bertiga melarikan diri Membiarkan Gau Hang Lian yang tidak melakukan pengejaran Sebaliknya Gau Hang Lian mendekati si pendatang baru itu Cong Su, terima kasih atas bantuan kau Kata Gau Hang Lian sambil dia mengangkat sepasang tangannya untuk memberi hormat Namun selekas itu juga dia buru-buru lari menuju ke arah tempat penginapan Laki-laki pendatang baru itu tidak sempat mengucap apa-apa Agaknya dia heran dengan sikap Gau Hang Lian yang telah dia bantu Akan tetapi cepat-cepat lari meninggalkan dia bagaikan orang yang tidak senang berkenalan Laki-laki pendatang baru itu tidak mengetahui bahwa Gau Hang Lian mendadak Teringat lagi dengan laulan Nio sehingga tanpa sempat memberikan penjelasan dia lekas-lekas menuju ke tempat penginapan Sedangkan laki-laki itu lalu menghilang ke kegelapan malam sambil dia perdengarkan suara gerutu yang tidak jelas Gau Hang Lian tiba di tempat penginapan dan tepat seperti yang dia duga Dia tidak menemui teman seperjalanannya Kamar mereka sudah kosong, akan tetapi tidak kelihatan tanda-tanda bekas terjadi pertempuran atau pergumulan Sehingga darah dalam penyamaran itu merasa yakin bahwa laulan Nio juga telah terperangkap dan mengejar pihak musuh yang dia tidak ketahui berapa banyak dan dari pihak mana Semalam suntuk sia-sia Gau Hang Lian menunggu kedatangan laulan Nio Sedangkan dia tidak berdaya mencari jejak rawannya yang dia tidak ketahui entah dilarikan atau entah sedang kemana Sebab bungkusan pakaiannya pun tidak terdapat di dalam kamar itu, entah hilang atau memang dibawa oleh laulan Nio Esok paginya Gau Hang Lian keluar dari kamarnya hendak melakukan penyelidikan Dusun tempat dia menginap itu ternyata adalah Dusun Lem Hoan Cheng Yang meskipun tidak besar akan tetapi cukup ramai Di Dusun Lem Hoan Cheng itu terdapat seorang pemuda gagah yang bernama Chie Keng Tai Yang selama 10 tahun telah belajar ilmu silat pada seorang sakti di atas gunung Gau Taisan Sejak kecil Chie Keng Tai sudah ditinggal mati oleh ibunya Di Dusun Lem Hoan Cheng itu hanya ada ayah dan adik perempuan yang baru berusia 15 tahun Namun sejak kecil sudah kena penyakit sinting Kemudian terjadi ayahnya Chie Keng Tai juga wafat Sehingga pemuda yang baru berumur 21 tahun itu harus bertanggung jawab atas adiknya Meskipun hasrat hatinya sebenarnya dia ingin merantau mengamalkan ilmu kepandainya seperti pesan gurunya Tidak jauh terpisah dari rumahnya pemuda Chie Keng Tai Terdapat rumah seorang hartawan besar yang bernama Tan Kim An Yang sebenarnya adalah seorang okpa, hartawan yang kejam, yang ngerat hubungannya dengan pihak pemerintah penjajah Selama beberapa waktu lamanya Chie Keng Tai mengetahui tentang berbagai perbuatan kejam dan ganas Dari hartawan Tan Kim An yang banyak memiara kausu atau tukang pukul bayaran Akan tetapi Chie Keng Tai tidak kelihatan menentang Sebab dia selalu memikirkan adiknya sehingga tak mau diperlihatkan sikap bermusuhan Selagi pihak okpa itu juga tak menghiraukan dia Adalah pada hari itu Chie Keng Tai melihat adanya suatu kesibukan yang luar biasa di rumahnya hartawan Tan Kim An Karena hartawan itu telah mendapat kunjungan dari sejumlah orang-orang gagah yang kelihatan bermuka bengis Antara lain ada seorang tosu atau pendeta yang kemudian diaketawi bernama OE Go An Chu Lalu ada lagi seorang laki-laki muda yang menarik perhatian Chie Keng Tai sebab dia melihat kulit muka laki-laki muda itu sangat pucat seperti orang yang kurang darah Atau bahkan seperti mayat hidup yang katanya bernama Ho Teng To An Dan berasal dari luar perbatasan kota Gambun Ko An Di dalam wilayah kekuasaan orang-orang Wat Zu Di pihak hartawan Tan Kim An Sesungguhnya dia sangat girang dengan kedatangan kelompok orang-orang gagah itu Demikian juga dengan Ong Bun Kiat yang memang telah lebih dulu menjadi tamunya hartawan Tan Kim An Dan di antara kelompok orang-orang gagah itu Terdapat dua orang saudara seperguruan dari Ong Bun Kiat Yang bernama Yo Keng dan Yo Heng Dua orang laki-laki yang pernah bertempur melawan Go Hang Lian Mendampingi si tosu yang ternyata bernama OE Go An Chu Perjalanan Ong Bun Kiat bersemarkannya adalah untuk menangkap Lau Keng Lin Akan tetapi setelah mereka dikalahkan oleh Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda Maka Ong Bun Kiat berduarkannya meminta bantuan pada pihak berandal Makong Eng Di atas gunung Hiong Lemsan yang letaknya tidak jauh terpisah dari dusun Lem Ho An Cheng Sementara itu Ong Bun Kiat berduarkannya tidak ikut membantu Makong Eng yang mengejar kedua darah Go Hang Lian dan Lau Lan Niu Sebab mereka mendatangi hartawan Tan Kim An dan menceritakan tentang adanya peta harta Yang katanya harus dirampas atas perintah dari pemerintah penjajah yang menjanjikan pangkat sekiranya hartawan Tan Kim An bersedia memberikan bantuan Sudah tentu hartawan Tan Kim An menjadi sangat kaget ketika mendengar berita adanya peta harta itu Di hadapan Ong Bun Kiat dia telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan Sementara dalam hati dia Merencanakan suatu daya supaya dia dapat memiliki sendiri peta harta itu Malam harinya Cie Keng Tai memerlukan mengintai gerak gerik pihak hartawan Tan Kim An Sampai dilihatnya rombongan mereka mendatangi tempat menginapnya Go Hang Lian berdua Lau Lan Niu Sampai kemudian dilihatnya Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda sedang mengejar tiga orang dari pihaknya hartawan Tan Kim An Waktu itu Cie Keng Tai tidak mengetahui kalau di dalam kamar masih ada darah Lau Lan Niu Oleh karena itu Cie Keng Tai ikut melakukan pengejaran untuk di waktu perlu dia hendak memberikan bantuan bagi Go Hang Lian yang dia sangka adalah seorang pemuda Sebagai akibat pemuda Cie Keng Tai turut melakukan pengejaran Maka dia tak mengetahui bahwa ada rombongan lain dari pihak hartawan Tan Kim An Yang dengan mudah telah berhasil menangkap darah Lau Lan Niu Pemuda Cie Keng Tai kemudian sengaja memakai tutup muka dengan secari kain agar tidak mudah dikenal oleh pihak musuh Lalu dia memberikan bantuan di saat selagi Go Hang Lian menghadapi ancaman maut Akan tetapi pemuda ini kemudian jadi merasa kecewa dengan sikap Go Hang Lian yang telah meninggalkan dia sehabis mengucapkan terima kasih Esok paginya, meskipun dia ragu-ragu, namun Cie Keng Tai memerlukan datang ke tempat Go Hang Lian menginap Pemuda ini tiba di saat Go Hang Lian sedang keluar dari rumah penginapan Oleh karena Go Hang Lian bermaksud melakukan penyelidikan dan mencari jejak Lau Lan Niu yang telah hilang Darah dalam penyamaran itu tidak mengenali pemuda Cie Keng Tai yang semalam telah memberikan bantuan Sebaliknya pemuda Cie Keng Tai harus mengikuti langkah kaki Go Hang Lian Sampai kemudian dilihatnya darah dalam penyamaran itu kembali ke tempat penginapan dan duduk seorang diri di ruangan tamu untuk memesan makanan Pemuda Cie Keng Tai ikut memasuki rumah penginapan itu, yang sekaligus merupakan rumah makan Sementara di halaman luar dari rumah penginapan itu, terdengar bunyi suara alat tabuhan dari serombongan tukang obat keliling Yang terdiri dari seorang laki-laki setengah tua, bertubuh agak gemuk dan bermuka ramah penuh tawa Dibantu oleh dua anak laki-laki berumur antara sembilan tahun yang sedang memukul alat tabuhan Saat itu perhatian Cie Keng Tai lebih banyak ditujukan kepada Go Hang Lian sehingga dia tidak mendengarkan segala ocehan dari si tukang obat Yang sedang memuji dan menawarkan obatnya kepada para calon pembeli yang banyak berkumpul di tempat itu Di suatu saat Cie Keng Tai menjadi terkejut waktu darah dalam penyamaran itu juga menatap dia Membikin untuk sesaat pandang mati mereka saling bertemu sampai tiba-tiba Cie Keng Tai melihat pemuda itu menunduk dengan lagak Seperti seorang anak gadis yang merasa malu-malu Oleh karena perhatiannya Cie Keng Tai dipusatkan kepada darah dalam penyamaran itu Maka dia pun tidak menyadari bahwa di ruangan tamu itu sejak tadi telah hadir tiga orang laki-laki dari pihak hartawan Tan Kim An Yang juga sedang memperhatikan Go Hang Lian Tiga orang laki-laki itu kemudian keluar mendekati si tukang obat Salah seorang di antara mereka kemudian memegang leher baju si orang tua tukang obat Hentikan permainan yang berisik ini bentak laki-laki itu dengan lagak yang garang Sambil dia mendorong si penjual obat yang terjerumus ke arah salah seorang temannya Dan temannya itu dengan perdengarkan suara tawa menghina ikut mendorong tubuh si tukang obat Bagaikan mereka sedang main bola Ayah, ayah tanda seru terdengar pekek suara kedua bocah si tukang obat keliling Yang jadi menangis akan tetapi tidak berdaya memberikan pertolongan Pemuda Cie Keng Tai menjadi tersentak dan hendak memberikan pertolongan Akan tetapi dia teringat bahwa dia masih perlu untuk tidak perlihatkan sikap menentang pihak hartawan Tan Kim An Sampai kemudian dilihatnya bahwa dengan suatu gerak burung Garuda menembus angkasa yang indah lincah Maka Gau Hang Lian telah bergerak melesat dan dalam waktu sekejap dia telah berada di dekat ketiga laki-laki galak yang sedang mempermainkan orang tua tukang obat keliling itu Dengan memakai sebelah kakinya, maka darah dalam penyamaran itu menendang seorang laki-laki yang baru saja mendorong tubuh si penjual obat Membikin laki-laki yang galak itu menjadi terlempar jatuh Lalu dengan pedang siap di tangan maka Gau Hang Lian menghadapi kedua laki-laki galak yang kelihatan marah Di lain pihak, si penjual obat Yark melihat gelagat itu lalu berteriak hendak mencegah terjadinya orang-orang berkelahi Hayaa, kalian jangan berkelahi, jangan berkelahi tanda seru Akan tetapi teriak si penjual obat itu sia-sia belaka Oleh karena perbuatan ketiga laki-laki galak itu memang sengaja buat memancing kemarahan Gau Hang Lian Dan di saat berikutnya ketiga laki-laki galak itu juga sudah mempersiapkan senjata mereka Lalu mereka mendahulukan melakukan penyerangan sambil perdengarkan teriak memaki Dengan perlihatkan senyum mengejek, darah dalam penyamaran itu bergerak dengan tipu coan Hwa Ajiwawie Menerobos bunga-bunga mengitari pohon Sehingga dengan mudah Gau Hang Lian dapat menghindari dari tiga serangan yang mengarah dirinya Sementara kaki kanannya berhasil menendang betis salah seorang lawan Yang rubuh terjungkal dengan perdengarkan pekek suara kesakitan Dua laki-laki yang ikut mengepung itu menjadi bertambah marah Keduanya mengulang serangan mereka dan mengulang suara makian mereka dengan perkataan yang tidak sopan Hayaa, jangan berkelahi Jangan berkelahi, masih si tukang obat keliling terus berteriak-teriak sambil dia mengulapkan sepasang tangannya Membuat lagaknya itu bagaikan seorang sedang menari, mengitari orang-orang sedang bertempur Dan perbuatan si tukang obat itu telah menambah kemarahan laki-laki yang kena tendang tadi Sehingga setelah dia bangun berdiri, maka dengan langkah kaki pinjang laki-laki itu mendekati si penjual obat yang lalu dia tendang Si penjual obat sangat terkejut dan sangat ketakutan Belum sampai kaki laki-laki sampai sasaran tendangannya Maka tubuh si tukang obat sudah terpental berputar di udara lalu terjatuh duduk di atas kursi dekat pemuda Cie Kengtai Yang masih duduk dan berhasil membuat Cie Kengtai jadi tersenyum menganggap lucu Sejenak si penjual obat keliling itu mengawasi Cie Kengtai Lagaknya seperti orang marah sebab merasa ditertawakan Akan tetapi dia cepat-cepat berdiri lagi dan dengan langkah kaki terbungkuk-bungkuk dia mendekati lagi tempat pertempuran Di lain pihak Gou Hang Lian telah perlihatkan kemahirannya dalam mempergunakan ilmu silat pedang Yang mengutamakan kegesitan tubuh, bergerak ke berbagai penjuru, membuat ketiga lawannya jadi mati daya dan siasat Berikutnya mereka melarikan diri dengan tubuh terkenal luka-luka ringan akibat Gou Hang Lian sengaja tidak bermaksud membunuh mereka Di antara suara banyaknya orang-orang yang memberikan pujian bagi Gou Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda Maka si penjual obat telah mendekati dan berkata Hayaa, Xiao Kou Niyo, eh, Xiao Siang Kong telah menanam benih permusuhan Kata si penjual obat yang kelihatan sangat gugup Namun tak lupa dia menjura memberi hormat dan mengucap terima kasih Dalam kagetnya, darah dalam penyamaran itu cepat-cepat lompat menyamping Karena tidak mau menerima ucapan terima kasih orang tua penjual obat itu yang menjura dihadapannya Dan kagetnya darah dalam penyamaran itu adalah karena si penjual obat telah terlepas mengucap kata Xiao Kou Niyo Meskipun yang kemudian diralat menjadi Xiao Siang Kong Di dalam hati dia berpikir apakah orang tua itu mengetahui tentang penyamarannya Ahling, aheng, lekas ucapkan terima kasih kepada Xiao Siang Kong Kata lagi si penjual obat kepada kedua bocah yang membantu dia menjual obat Sedangkan si tukang obat itu lalu mengemasi barang-barang miliknya yang berantakan Ha, X Dua anak laki-laki kecil itu ternyata bernama Xia Kun Leong dan adiknya bernama Xia Kun Hou Sedangkan ayahnya atau si penjual obat itu bernama Xia Heeng Mereka mengaku berasal dari dusun Hek E, Xiong dekat kota Yang Kiok Biasa melakukan perjalanan jauh melulu untuk menjual obat Dan di dusun Lam Ho An Cheng itu mereka menginap di tempat yang sama dengan Go Hang Lian Adalah merupakan suatu kebiasaan yang cukup panah dari si penjual obat Xia Heeng Karena meskipun usianya belum tua benar, akan tetapi dia selalu berlaku bagaikan dia sudah menjadi seorang kakek Seorang kakek yang bahkan gemar minum arak, sehingga di lehernya dia sengaja mengalungi dengan sebuah guci tempat arak yang diikat memakai seutas tali dari otot sapi Dan guci tempat arak yang selalu tergantung di lehernya itu, kelihatan sudah ada yang bolong di bagian atas menandakan guci arak itu mungkin sudah setua dia umurnya Di lain pihak, pemuda Xia Keng Tai kelihatan puas dengan kesudahan dari tindakan Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda Xia Keng Tai baru saja menyelesaikan makannya, ketika dilihatnya si penjual obat telah selesai menyimpan alat perabotnya dan sedang mendatangi hendak memilih tempat duduk yang tidak jauh terpisah dari tempat Xia Keng Tai Lalu si tukang obat itu memesan arak pada seorang pelayan Kemudian waktu si penjual obat ini beralih pandangan dan bertemu dengan pandangan matu Xia Keng Tai maka Kelihatan si tukang obat itu bersenyum menyatakan sudah hilang rasa menungkolnya, dan si tukang obat itu bahkan berdiri lalu mendekati tempat pemuda itu duduk Silahkan Lo Jin Ke duduk di sini Undang Xia Keng Tai yang sengaja berdiri dan memberi hormat waktu si tukang obat itu sudah berdiri di hadapannya Agaknya Xia Keng Tai dapat menyelami lagak dan gaya si tukang obat itu sehingga Xia Keng Tai sengaja menyebut dengan memakai istilah Lo Jin Ke Setelah sekarang berada berdekatan maka pemuda Xia Keng Tai dapat bertambah jelas melihat guci arak yang tergantung di bagian leher si tukang obat Dengan didahului oleh tawanya yang ramah, maka si tukang obat duduk berhadapan dengan Xia Keng Tai dan setelah saling memperkenalkan diri Maka keduanya mulai membicarakan tentang peristiwa pertempuran tadi, dan Xia Hei yang atau si tukang obat itu menyatakan khawatir Kalau-kalau pihak hartawan Tan Kim An akan mengambil tindakan pembalasan Meskipun si tukang obat merasa yakin dan percaya bahwa Xia Keng Tai tadi sangat gagah dan mahir ilmu silatnya Mengapa Lo Jin Ke mengatakan Xia Oko Nio, padahal maksud Lo Jin Ke adalah pemuda yang tadi telah memberikan pertolongan tanya Xia Keng Tai Sedangkan di dalam hati dia merasa curiga, sebab tadinya dia sudah mendengar percakapan antara Xia Hei yang dengan Go Hang Lian Dan waktu itu Xia Hei yang juga telah terlepas bicara dan memakai istilah Xia Oko Nio yang kemudian telah diralat Akan tetapi sekarang mengapa lagi-lagi Xia Hei yang masih memakai istilah Xia Oko Nio Sementara itu sejenak Xia Hei yang mengawasi muka Xia Keng Tai yang duduk di hadapannya Setelah itu dia perdengarkan suara tawa yang ramah dan dia berkata Eh, maaf, aku yang sudah tuakan salah lihat Maksudku Xia Osiang Kong tadi sangat gagah dan mahir ilmu silatnya, siapakah namanya? Pemuda Xia Keng Tai perlihatkan senyumnya, sambil dia menggelengkan kepala Aku justru tidak tahu karena tidak kenal Bukankah Lo Jin Ke sudah saling berkenalan tadi tanda tanya? Eh, bukankah kalian sudah saling mengenal aku lihat? Tadi sambil makan perhatian kau banyak ditujukan padanya Tanda tanya kata lagi Xia Hei yang dengan lagak jenaka Membikin Xia Keng Tai merah mukanya Karena tidak menduga tukang obat itu sempat memperhatikan dia sambil memperdagangkan obatnya Memang benar perhatian ku tadi banyak ditujukan kepadanya Karena, pemuda ini tidak meneruskan perkataannya Karena dia merasa tidak perlu memberitahukan perihal semalam dia telah memberi bantuan kepada Go Hang Lian Karena apa tanya Hei yang yang kelihatan ingin mengetahui? Akaha, tidak apa-apa, sahut Xia Keng Tai agak gugup Haya ah, kalian anak-anak muda kadang-kadang membuat aku pusing kepala Kata lagi Xia Hei yang namun dia sambung dengan suara tawanya Untuk kemudian diminumnya aratnya yang baru disediakan oleh seorang pelayan Sehabis dia minum maka si penjual obat itu yang menyambung bicara Koma menurut kata beberapa orang kenalanku Di atas gunung Hiong Lemsan yang letaknya tidak jauh terpisah dengan dusun ini Katanya ada sebuah sarang berandal yang dipimpin oleh seorang laki-laki galak bernama Makong E Apakah Hyantit mengetahui tanda tanya? Xia Keng Tai manggut membenarkan dan berkata Memang benar bahwa di atas gunung Hiong Lemsan Terdapat kawanan berandal yang terkenal ganas dan kejam akan tetapi mereka tidak pernah mengganggu dusun kami Si tukang obat Xia Heng tertawa setelah itu dia berkata lagi Kau mengatakan kawanan berandal itu tidak mengganggu dusun ini Kedengarannya memang mengherankan Akan tetapi setelah terjadinya peristiwa perkelahian tadi Dan setelah aku mengetahui bahwa di sini terdapat seorang hartawan yang bernama Tan Kim An Maka aku yakin bahwa antara si hartawan dan pihak berandal itu mempunyai hubungan yang ngerat Pemuda Xia Keng Tai kelihatan kaget Dia tidak heran kalau Xia Heng mengetahui tentang kawanan berandal di atas gunung Hiong Lemsan Sebab memang sudah diketahui oleh banyak orang Akan tetapi apa yang menyebabkan si tukang obat merasa yakin bahwa antara pihak penjahat dengan pihak hartawan Tan Kim An Terdapat hubungan yang ngerat? Apakah melulu sebab dusun Lemsan Heng tidak pernah diganggu oleh kawanan penjahat itu? Bagaimana Lo Jin Kai bisa mengetahui bahwa antara mereka terdapat hubungan yang ngerat Tanda tanya akhirnya sengaja Xia Keng Tai menanya Oleh karena aku lihat, dua dari ketiga orang-orang yang berkelahi tadi adalah rombongan pihak berandal Sedangkan yang seorang lagi adalah tukang pukulnya hartawan Tan Kim An, si tukang obat Xia Heng Tiba-tiba Xia Keng Tai bangun berdiri dari tempat dia duduk Dia memerlukan menjura memberi hormat dan berkata Lo Jin Kai, maafkan mataku yang buta karena tidak mengetahui bahwa Lo Jin Kai sebenarnya adalah seorang Lo Chiampue dari kalangan Rimba Persilatan Hayaa, kata Xia Heng sambil dia memberikan tanda dengan tangannya Supaya Xia Keng Tai duduk lagi, setelah itu baru dia meneruskan perkataannya Kau anak muda benar-benar membuat aku jadi pusing kepala Kau tanya, aku jawab, akan tetapi tiba-tiba kau menuduh aku sebagai seorang tetua di kalangan Rimba Persilatan Kalau pihak berandal atau pihak hartawan Tan itu mendengar perkataan kau, maka kepalaku bisa copot Hayaa Meskipun dia berkata begitu, akan tetapi si tukang obat itu tidak kelihatan marah Sebaliknya lagi-lagi dia tertawa sambil dia bangkit untuk bangun berdiri Dan meninggalkan Xia Keng Tai yang tidak mencegah Karena pemuda ini merasa terpesona penuh keraguan Setelah merasa sudah cukup lama berada di tempat itu Maka akhirnya Xia Keng Tai pulang ke rumahnya Sementara pikirannya penuh dengan tanda tanya mengenai Si tukang obat Xia He Yang dan si pemuda Gou Hang Lian yang gagah perkasa Esok paginya lagi-lagi Xia Keng Tai telah datang di rumah penginapan itu Dan dia menemui si tukang obat Xia He Yang sedang duduk seorang diri menghadapi araknya Hayaa, Xia He Yang Tit, aku sangka kau menginap di sini Akan tetapi tadi malam aku mencari-cari kau dan kau tidak kelihatan Demikian si tukang obat menyambut kedatangan Xia Keng Tai dengan serangkaian perkataan Sedangkan sikapnya kelihatan gugup sekali Adakah suatu keperluan yang menyebabkan Lo Chiam Pue mencari-cari Xia Oti tanya Xia Keng Tai sambil dia perlihatkan senyumnya Padahal dia merasa heran karena katanya Xia He Yang mencari dia semalam Lo Lian Pue, Lo Jin Ke, Hayaa tadi malam aku benar-benar memerlukan kau Sebab telah terjadi suatu pertempuran antara Xia Oco Nio, eh, Xia Osiang Kong yang telah didatangi oleh serombongan orang-orang dari pihak harta wantan dan kawanan berandal dari gunung Hiong Lemsan Si tukang obat Xia He Yang berhenti sebentar dan mengawasi muka Xia Keng Tai yang kelihatan terkejut Namun pemuda itu tersenyum waktu mendengar Xia He Yang lagi-lagi telah memakai istilah Xia Oco Nio yang kemudian dia ralat menjadi Xia Osiang Kong Mereka yang datang tadi malam, ternyata orang-orang yang mahir ilmu silatnya serta sudah terkenal keganasan mereka Karena mereka dua saudara Yokeng dan Yoheng, serta Leng Chun Siu yang menjadi pemimpin kedua pihak berandal di atas gunung Hiong Lemsan Yang bahkan membawa enam orang pengawal pilihan Lo Chiang Pue, kau benar-benar hebat Xia Keng Tai memberikan pujian dan memutus perkataan si tukang obat Xia He Yang Dan karena dia merasa kagum dengan pengetahuan si tukang obat itu yang mengetahui nama-nama pihak gerombolan penjahat dari atas gunung Hiong Lemsan Hebat! Apanya yang hebat, gerutu Xia He Yang, akan tetapi dia meneruskan perkataannya Koma tadi malam kebenaran aku belum tidur waktu mereka datang, dan langsung telah terjadi pertempuran antara mereka melawan Xia Oco Nio yang gagah perkasa itu Agaknya dua bersaudara Yokeng dan Yoheng sudah pernah bertempur dengan Xia Oco Nio itu Sebab kedua bersaudara itu sambil bertempur telah perdengarkan suara gerutuan mereka Yang mengatakan bahwa mereka pernah dikalahkan oleh Xia Oco Nio itu melulu Sebab sudah dibokong oleh temannya Xia Oco Nio yang katanya memakai tutup muka dengan secari kain warna hijau Sehingga tidak dikenali siapa orangnya, sedangkan aku si orang tua merasa yakin bahwa temannya Xia Oco Nio itu adalah kau Airh, lo Chiang Pue sudah tambah melantur dan semelarangan menuduh, bantah Chia Keng Tai Akan tetapi sambil dia bersenyum sedangkan Chia He Yang tidak menghiraukan dan meneruskan perkataannya Sepasang golok dari dua bersaudara Yoheng dengan dasyat telah melakukan berbagai serangan maut Namun sekali waktu aku melihat Xia Oco Nio itu bergerak dengan jurus dari pengsilok dan burung belibis turun di pasir Yakni di satu pihak pedangnya dapat menghalau goloknya Yoheng Lalu ujung pedangnya yang terpental secara tidak langsung telah menyambar Yoheng yang memang masih terluka Sebab pundaknya masih dibalut, sehingga kelihatannya Yoheng tidak berdaya menghindar dari ancaman maut yang datangnya di luar dugaan itu Akan tetapi syukur bagi Yoheng, karena waktu itu Leng Chun Siu ikut melompat mendekati sambil dia menghalau pedangnya Xia Oco Nio memakai senjatanya yang istimewa, yang merupakan sebatang pedang Cheng Leong Kiam Pedang Cheng Leong Kiam bukankah pedang itu menjadi miliknya persekutuan Cheng Leong Pang di atas gunung Cheng Leong Santanya Chia Keng Tai yang menjadi terkejut Sampai dia memutuskan perkataan si tukang obat Xia Heeng Aku tidak peduli tentang pedang siapa akan tetapi yang aku lihat pedang Cheng Leong Kiam dipakai oleh Leng Chun Siu Dan kau jangan memutus dulu ceritaku, sahut si tukang obat Xia Heeng, akan tetapi tidak lupa dia minum araknya sebelum dia menyambung mengoceh Koma maka pedang Cheng Leong Kiam saling bentur dengan pedang ku Tai Kiam yang dipegang oleh Xia Oco Nio itu, sampai mengeluarkan lelatu anak api Namun kedua pedang pusaka itu ternyata tiada yang rusak ataupun cacat Tunggu Lo Chiam Pue tadi mengatakan pedang Xia Oco Nio itu adalah pedang ku Tai Kiam adalah miliknya Tai Hia Pue I Beng Yam, mungkin di Akoma Haya kau anak muda kenapa suka jadi anak bandel? Kau dengarkan dulu ceritaku, habis itu baru kau bertanya Xia Oco Nio itu melompat mundur hendak memeriksa pedangnya, juga Leng Chun Siu melakukan hal yang sama Akan tetapi Yo Keng telah pergunakan kesempatan itu, dan dengan kera keji dia membokong Xia O, Xia O, Xia O Siang Kong itu dengan suatu bacokan maut Sedangkan Xia O Siang Kong itu bagaikan tidak menyadari akan adanya serangan bokongan itu Untung bahwa pada waktu itu, aku yang sedang asyik menonton telah dibentur oleh salah seorang berandal Sehingga tubuhku terjerumus membentur tubuh Yo Keng mengakibatkan serangan bokongan itu menyeleweng lewat di sisi tubuhnya Xia O Siang Kong Tanda petik Sekali lagi Xia Hia yang menunda perkataannya, sebab dia merasa perlu untuk minum araknya Sedangkan waktu itu pemuda Xia Keng Tai kelihatan bersenyum mengandung arti Dalam marahnya, Yo Keng berteriak seperti maling kesiangan Lalu dia memerintahkan semua kawanan berandal mengepung Xia O Siang Kong Dan aku yang tanpa disengaja telah berada di dalam kancah pertempuran Melulu sebab aku terbentur orang sehabis aku mencari kau yang tidak aku lihat Sayang sekali, Gumam Chia Keng Tai bagaikan dia tidak sengaja Sayang, apa maksud kau dengan kata sayang itu, tanya Xia Hia Yang Dan sekali lagi dia pergunakan kesempatan itu buat dia minum araknya Sayang sekali bahwa aku tidak hadir pada kesempatan lo Xia Mpue perlihatkan kesaktian Haya kau benar-benar telah menghina aku Si orang tua sudah dekat dengan liang kubur Kata Xia Hia Yang, dan arak yang masih ada di mulutnya hampir menyambar muka Xia Keng Tai kalau tidak keluar dari mulutnya Dan di saat si tukang obat itu hendak meneruskan perkataannya Maka tiba-tiba dia menunda sebab pandangan matanya mengawasi arah pintu rumah penginapan itu Kelihatan seperti terkejut sehingga Xia Keng Tai memutar tubuh buat ikut melihat Ternyata waktu itu kelihatan ada seorang perempuan muda yang sedang memasuki ruang tamu di rumah penginapan itu Dengan langkah kaki yang gagah dan galak perempuan muda itu mendekati tempat pengurus rumah penginapan Sementara di tangannya kelihatan dia membawa pedang dengan sarungnya yang indah Waktu sudah berhadapan dengan pengurus rumah penginapan Perempuan muda itu dengan suara garang telah menanyakan nama Gol Siang Kong Umurnya tentu lebih muda dari aku, pikir Xia Keng Tai di dalam hati Sedangkan si tukang obat Xia He yang kedengaran berkata dengan suara perlahan Haya A, dia juga mencari Siang Kong Oh, menjadi Gol Siang Kong itu adalah nama dia Entah siapa nama perempuan yang baru datang itu kata Xia Keng Tai Juga dengan suara yang perlahan Habarnya dia bernama Xia Li UHWA, keponakan luar dari Ma Kong E, kepala berandal di atas gunung Hiong Lemsan Sahut Xia Heng yang kelihatan sedang memikirkan sesuatu Di saat berikutnya mereka melihat Gol Hang Lian telah keluar dengan kera berpakaian yang tetap seperti seorang pemuda Dan darah dalam penyamaran sepasang matanya melirik ke arah si tukang obat yang duduk bersama Xia Keng Tai Apakah siang Kong yang bernama Gol Hang Gie terdengar Xia Li UHWA menanya sambil dia berdiri dan memberi hormat Sementara jelas kelihatan mukanya dihias dengan seberkas senyum Oleh karena dia sedang menghadapi muka yang tampan dari pemuda yang sedang dia ajak bicara Benar, sahut darah dalam penyamaran itu, sedangkan di dalam hati dia yakin bahwa tamu ini tentu sudah bertemu dengan Lao Lan Nio Sebab hanya kepada Lao Lan Nio dan ayahnya dia pernah membohong memakai nama Gol Hang Gie Namaku Xia Li UHWA, terdengar lagi kata darah yang menjadi tamu itu bahkan mengundang atau mempersilahkan Gol Hang Lian duduk Setelah itu dia menambahkan perkataannya Komapamanku adalah Makong E, pemimpin pertama dari orang-orang gagah yang bermukim di atas gunung Hiong Lemsan Di dalam hati Go Hang Lian merasa terkejut, akan tetapi tidak dia perlihatkan pada wajah mukanya yang kelihatan tetap bersikap tenang Memang telah diketahuinya bahwa Makong E adalah pemimpin berandal di atas gunung Hiong Lemsan Akan tetapi dia tak menduga bahwa kepala berandal itu mempunyai keponakan perempuan yang cantik dan genit seperti Xia Li UHWA yang sedang duduk berhadapan dengan dia Pada waktu ini istri Xiaong Kong yang semula kami kenal dengan nama Lau Kou Nio berada di atas gunung Hiong Lemsan Akan tetapi jangan Xiaong Kong cemas sebab keselamatan istrinya Xiaong Kong kami jamin Sekarang benar-benar Go Hang Lian menjadi terkejut oleh karena sesungguhnya dia tidak menyangka kalau Lau Lan Nio telah ditahan oleh pihak berandal di atas gunung Hiong Lemsan Dan sebab menurut penyelidikan yang telah dia lakukan maka dia merasa bahwa Lau Lan Nio menjadi tawanan pihak hartawan Tan Kim An di dusun itu Sebenarnya pamanku sedang berada dalam keadaan marah-marah Dia hendak datang sendiri buat menemui Xiaong Kong Akan tetapi aku mencegah sebab yakin akan terjadi perselisihan yang tidak ada gunanya Padahal maksud kami adalah hendak mengadakan suatu pembicaraan dengan Xiaong Kong Dan kedatanganku ini adalah untuk mengundang Xiaong Kong singgah di tempat kami Si tukang obat Xia Hei yang berdua pemuda Xia Keng Tai yang sejak tadi memang sedang mendengarkan pembicaraan yang dilakukan oleh Xia Li UHWA berdua Go Hang Lian Dan akhirnya kedua orang ini menjadi terkejut ketika mengetahui bahwa Dara dalam penyamaran itu menyatakan kesediaannya ikut dengan Xia Li UHWA untuk mendaki gunung Hiong Lemsan Terima kasih telah menonton!